KEMONGKARAN Dan tidak menonjolkan kelompok tertentu Sejumlah orang terlihat membongkar tulisan tim aksi kasih gereja reform Injil Indonesia yang menempel di atap tenda Bupati Cianjur Herman Suherman juga mengomentari aksi pencobotan tersebut Menurut Bupati Cianjur hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena kemungkinan pihak pemberi bantuan tidak memiliki maksud tertentu selain kemanusiaan Efek aksi pencabutan tulisan pada tenda tersebut banyak tenda yang mengalami kebocoran pada atap tendanya Yang dicopot ada tulisan gerejanya disini ya Kan keluar titik-titik tuh disitu tuh jadi bocor ya Ini semua sama tuh ditambah pakai terpal pada bocor semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta kunjungi website resmi mitrapos.com Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya